Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat wafia tidak kekurangan sesuatu apapun Nah di kesempatan yang berbahagia ini admin akan kembali memberikan informasi yaitu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nah seperti apa informasi atau beritanya mari kita simak bersama-sama videonya sampai selesai Dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 Menjelang periode Natal tahun 2021 dan tahun 2022 Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 Tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal tahun 2021 dan tahun baru tahun 2022 Kami sampaikan kepada saudara agar Pertama mengimbau kepada Satuan Pendidikan di wilayah saudara Untuk melaksanakan pembagian rapor semester 1 tahun ajaran 2021-2022 Bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada bulan Januari 2022 Kemudian yang kedua tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan di Satuan Pendidikan selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 Sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 Kemudian yang ketiga menerapkan protokol kesehatan broadcast yang lebih ketat di Satuan Pendidikan dengan pendekatan 5M Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer Menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan dan 3T Testing, Tracing, dan Treatment Yang keempat tidak memberikan cuti kepada pendidik dan tenaga pendidikan aparatur sipil negara selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 Sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 Dan yang kelima menghimbau kepada penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk menunda pengambilan cuti bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikannya setelah periode libur Nataru Dan menghimbau kepada warga Satuan Pendidikan untuk tidak berpergian dan tidak pulang kampung ke luar daerah dengan tujuan tidak primer atau tidak penting tidak mendesak selama periode Nataru Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk jadi perhatian Dilaksanakan sebagaimana mestinya Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih Nah demikian Pengumuman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Reset dan Teknologi Terima kasih semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semoga bermanfaat 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 Terima kasih semoga bermanfaat